Sementara itu, Saudara Siswa SMA Negeri Sembilan Bada Aceh mengikuti sosialisasi pendidikan anti-hoaks dan kepemiluan bagi pemilih pemula. Kegiatan saus ikula ini dilakukan untuk memberi edukasi kepada pelajar agar mereka tidak menyebarluaskan informasi hoaks terkait pemilu. Puluhan Siswa SMA Negeri Sembilan Bada Aceh antusias mengikuti sosialisasi pendidikan anti-hoaks dan kepemiluan bagi pemilih pemula yang dilaksanakan oleh gerakan anti-korupsi atau gerak Aceh bekerjasama dengan KIP dan Boas Lubanda Aceh Rabu Pagi. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh komunitas anak muda seperti masyarakat anti-hoaks Aceh, Koalisi Anak Muda Demokrasi Resiliensi, serta masyarakat anti-fitnah Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi terkait menangkal informasi hoaks dan kepemiluan kepada pelajar. Karena sebagian mereka menjadi pemilih potensial pada pemilu 2024 mendatang. Siswa dibekali pengetahuan tentang tata cara menangkal hoaks yang berpotensi bisa melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, serta mengajak mereka untuk tidak terlipat menyebarluaskan informasi hoaks di media sosial jelang pemilu. Jadi siswa ini diedukasi agar mereka lebih teliti lagi terhadap informasi yang diterima. Mereka harus cek dulu sumber informasi yang mereka dapatkan dan juga tidak mudah terpengaruh oleh judul ataupun headline yang provokatif. Mereka harus membaca informasi ataupun berita sampai habis gitu agar tidak ada miss ataupun disinformasi yang akan terbentuk kemudian. Selain itu, saat memasuki masa kampanye, tak jarang masyarakat menemukan informasi hoaks baik terkait partai politik maupun tentang penyelenggaraan pemilu. Sehingga siswa diharapkan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak terpapar hoaks. Meski demikian, siswa juga diajak tidak patis terhadap proses pelaksanaan pemilu nantinya dan tetap memberikan perhatian terhadap perputaran informasi yang ada di media sosial dengan bijak.